Intro Inna lillahi wa inna ilahi wajion Kabar duka kembali menyelimuti Indonesia Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi Kasus ini terungkap saat ditemukannya mayat bocah berusia 4 tahun Anak yang sempat dinyatakan hilang itu ditemukan tewas terkubur di sungai berlumpur di komplek Kokoda Kilometer 8 Kota Sorong, Papua Barat Selasa 10 Januari 2017 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian timur KM, inisial anak perempuan berusia 4 tahun itu diketahui tinggal di kompleks Kokoda KM 8 Kota Sorong Grace, kakak korban mengatakan kepada polisi bahwa ia sempat melihat D Terduga pelaku menuju kolam lumpur di dekat kompleks Kokoda Lokasi tempat KM dikubur hidup-hidup usai dipekosa Keterangan ini adalah petunjuk polres Sorong Kota Yang kemudian berhasil menangkap pelaku yang berjumlah 3 orang Yakni D dan N Yang ditangkap tidak lama dari kejadian dan satu pelaku lainnya baru pagi tadi di Glendeng ke Polres Sorong Setelah berusaha melarikan diri Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang bertugas di Komisi 9 Nihayatul Wafiroh merespon cepat peristiwa malang ini melalui cuitannya di akun Twitter miliknya Nihayatul Wafiroh Yang sebelumnya mendapat informasi tersebut dari DPW Perempuan Bangsa Papua Nini Sapan Akrab Nihayatul Wafiroh menegaskan pentingnya RUU penghapusan kekerasan seksual segera disahkan Agar menjadi payung hukum yang jelas Semua pihak harus mendukung pengesahan RUU ini Jadi kalau saya lihat di postingan saya Banyak orang yang merasa head breaking Apa itu sangat patah hati Kecewa marah dan sebagainya Dan ternyata kebanyakan adalah ibu-ibu Karena kita bayangin nih Bagaimana umur 4 tahun Kita semua sebagai ibu yang punya anak Anak kita diberlakukan seperti itu Tapi ini memang bukan persoalan-persoalan ibu Persoalan ini Tapi ini persoalan kemanusiaan Semua orang yang melihat itu pasti itu luar biasa Bagaimana melihat jenazah harus diangkat dari lumpur dan itu dikubur hidup-hidup Dan ketika diangkat dari lumpur itu masih kondisi masih pendaraan dan sebagainya Baikkan 4 tahun diperkuasa Saat itu ada sahabat-sahabat dari pengurus wilayah perempuan bangsa di Papua Barat Yang memberi informasi tentang kejadian ini Tentu ini kejadian yang luar biasa bagi kita Mengagetkan, menimbulkan rasa marah yang luar biasa Karena kejadian ini kenapa berduang lagi setelah kejadian kemarin Yuyun, sekarang ada lagi soal si Kezia ini Oleh sebab itu, kita sudah saatnya mengatakan Stop kekerasan seksual pada perempuan dan anak dan pada siapapun juga Ini juga sebagai titik bahwa kita di DPR harus benar-benar serius ini Untuk men-support, segera membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Atas kejadian memilukan ini DPW Perempuan Bangsa Papua akan melakukan pengawalan khusus dalam proses kasus ini Selain itu, Perempuan Bangsa Papua juga akan menggelar aksi doa bersama Dengan menyalakan seribu lilin sebagai bentuk penghormatan dan pernyataan duka Atas meninggalnya KM Perempuan Bangsa Papua malam ini akan melakukan doa seribu lilin Untuk Kezia ini Jadi rencananya sih besok Tapi saya baru dapat informasi Katanya akan dilakukan malam ini Itu sebagai bentuk kita Bahwasannya kita semua bersama Kezia Kita semua berdoa untuk dia Dan kita semua berdoa Agar tidak akan ada lagi korban-korban yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!